Jamur merupakan salah satu cendawan yang menjadi momok menakutkan bagi petani melon Sebab serangan jamur yang kronis dapat mengakibatkan tanaman melon gagal panen Jamur yang menyerang tanaman melon cukup banyak Mulai yang masuk kategori ringan sampai kategori berat Walaupun demikian semua jenis jamur tetaplah berbahaya Terlebih jika kita tidak paham cara mengendalikannya Salah satu cara mengendalikan jamur adalah dengan menggunakan fungisida Namun apa jadinya jika fungisida yang kita gunakan ternyata palsu Kebayang gak sih Sobat Tani? Oke jadi ceritanya begini ya Kemarin itu teman saya WA ke saya bahwa tanaman melonnya itu dibabat oleh jamur dan parah sekali Padahal dia sudah menggunakan fungisida yang biasa sering kita pakai Salah satu fungisidanya ini ternyata kedapatan itu palsu ya Jadi ini yang perlu diwaspadai Nah biasanya kita menggunakan rollingan tiga bahan tersebut Itu langsung habis ya Jamurnya itu tidak jalan lagi dan juga yang sudah inokulasi itu mati ya Hangus terkena fungisida Tapi karena campuran salah satu fungisidanya itu ternyata palsu Ya mau tidak mau jamurnya itu tetap menjalar dan semakin parah Dan pengalaman ini bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua Utamanya bagi Sobat yang sering membeli fungisida itu melalui aplikasi online ya Mau platform apapun itu sama Nah disini saya akan tunjukkan fungisidanya ya yang palsu tersebut Jadi yang dibeli oleh teman saya itu adalah fungisida ini Nah pastinya Sobat semua akan tahu bahwa fungisida ini Bentuknya itu kan berbentuk pril butiran ya Dan berwarna kuning Tetapi ternyata saat dipakai fungisida ini warnanya tidak sesuai Jadi dia berbentuk serbuk seperti tepung putih ya Tidak seperti bentuk pada umumnya fungisida yang asli Dan ternyata yang memang benar fungisida ini palsu ya Sobat Karena dari bentuk dari warna itu sudah tidak sesuai dengan apa yang ada di kemasan Nah dari pengalaman ini Kita harus berhati-hati ke depan dalam membeli fungisida Baik itu yang sudah kategorinya sudah bagus ya Ratingnya sudah bagus atau yang beli sudah banyak itu tidak ada jaminan Nah sekarang bagaimana caranya agar kita itu bisa untuk tidak mengalami kerugian dalam hal ini Kalau kita hanya kerugian uang dalam membeli fungisida ini Tentunya itu tidak seberapa Tetapi kalau kita sudah mengaplikasikan kepada tanaman kita Dan jamurnya tetap jalan dan semakin parah Itulah yang lebih mengerikan ya Dan lebih merugikan buat kita Nah jadi saran saya ketika teman-teman itu membeli fungisida secara online Itu yang pertama Lakukan dulu unboxing ya Jadi kan kalau kita sudah tahu Dengan ciri-ciri aslinya Kita unboxing dulu, kita video Seperti apa Kemasannya Kemudian isinya Itu kita lihat dulu Apabila ternyata disana palsu Kita langsung retur ya Jadi teman saya kemarin ini tidak bisa diretur Karena sudah kandung dibuka Ya ini yang jadi masalah Dan sudah kandung dipakai juga Dan ketika menghubungi saya ini Dia bilang Jamur saya kok masih jalan ya Dan ternyata Ketika saya lihat fungisidanya Dicek satu persatu Ternyata Kedapatan inilah yang Palsu Jadi buat saya Dan juga teman-teman semua Ini pembelajaran ya Langkah baiknya Kita beli di toko Offline ya Di toko-toko biasa Di terdekat Nah, kalau misalkan sudah tidak ada Di toko itu Barulah kita cari secara online Tetapi caranya seperti yang Saya sebutkan tadi Itu Jangan Apa ya namanya Jangan langsung dipakai Kita dokumentasikan dulu Kita cek dulu Kalau misalkan terbukti palsu Itu langsung kita Retur Nah, seperti itu ya Jadi Ini pengalaman yang berharga Buat kita Akhirnya apa yang terjadi sekarang Ketika jarak Dari toko itu Lumayan jauh Anggaplah Di daerah sini itu Ada setoko yang lengkap Kita Mending Pergi ke toko ya Jadi di toko dari sini itu 30 km ya Kurang lebih Setengah jam perjalanan Jadi kita Jangan malas-malas Kita beli saja di toko yang Sudah pasti aman Jadi tahu tokonya Kita bisa komplain Dengan mudah Dan biasanya Kalau toko itu Toko resmi ya Jadi biasanya Barang-barang yang dijual pun Itu tidak akan palsu ya Karena Resellernya Ataupun juga Dari Distributornya Itu adalah Distributor resmi Nah seperti itu ya sobat Jadi semoga ini bisa Menjadi Pembelajaran Untuk kita bersama Agar Lebih hati-hati Dalam Membeli Fungisida Ya Jadi ini Maksud hati Ingin mudah Ingin hemat Akan tetapi Ini membawa Bencana ya Seperti itu Baik sobat Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Jika ada pertanyaan Bisa di kolom komentar ya Dan nanti Kita akan buka kelas Ketika semua bahan Sudah Siap untuk Didistribusikan Kepada para pelanggan Di channel ini Oke Itu saja informasi Yang bisa saya berikan Sampai jumpa Pada video selanjutnya Salam Agro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton